Intro Lanjut, maka oleh ke-8 Wa'an Usman, Rodyobohan Dari Syabat Usman Wajatuh halawat al-ibadati Fi'arbati asya Saya menemukan Kenikmat al-ibadah Di empat perkara Jadi menurut Bismillah Usman Awalua Fi'adailforo idillah Pertama Kenikmatan ibadah itu adalah Pada waktu menjalankan Perintah Allah Wasani Fi'zitina bimaharimillah Dan yang kedua adalah Kenikmatan ibadah itu adalah ketika Meninggalkan perkara Yang dilarang oleh Allah Pasarisu dan yang ketiga adalah Dan yang ketiga adalah Amar ma'ruf Berbuat kebaikan Mencari pahala Mencari pahala Mencari pahala Apa? Atas nama Kemoh Lillahi ta'ala Berarti ketiga Dan mengharap pahala Daripada Kemoh Kemudian Yang keempat Nahi mungkar Mencegah Kemongkaran Dan memelihara Jangan sampai Jangan sampai Atas Apa? Atas kemarahan Allah Jangan sampai Allah murga Atas Apa yang kita Lakukan Jadi menjaga Jangan sampai Allah murga Atas apa Tindakan yang kita Lakukan Itu adalah Manisnya Ibadah Menurut Sayyidina Umar Yang keempat Ya mungkin Itu Makolah 5 makolah Yang bisa Saya baca Pada Alhamdulillah Ini mungkin penting Untuk pemeriksa Penel kita Ya Makolah 5 Sujud sahri Itu Menyempurnakan Sulat Artinya Di setiap Kita Sulat Itu Merasa Beliru Atau tidak Beliru Penting Untuk Sujud sahri Itu Aturannya Gimana Mas Sujud sahri Itu Pasca Salam Atau Gimana Tadi Sujud sahri Itu adalah Sujud yang Dilakukan Karena Ada Kelupaan Ada Karena Melakukan Lupa Meninggalkan Apa Sunnah Tadi Meninggalkan Sunnah Sunnah Itu juga Ada Dua Ada Sunnah Dan Bukan Meninggalkan Rukun Kalau Rukun Ditinggalkan Atau Rukun Ditinggalkan Katakan Batal Batal Atau Ingat Ternyata Tadi Sudah Katakan Meninggalkan Rukun Tapi Sebelum Sholat Selesai Itu ingat Ada Rukun Yang Ditinggalkan Maka Mengulangi Lagi Ini Menambahkan Menambahkan Karena Karena Dalam Sholat Kita Tadi Sudah Melakukan Adanya Kelupaan Karena Ada Penyebab Ini Ada Rukun Yang Ditinggalkan Kemudian Kita Itu Ingat Kita Mengulangi Lagi Mengerjakan Rukun Yang Ditinggalkan Maka Setelah Setelah Sebelum Salam Setelah Tahiyyat Sebelum Salam Kita Itu Dianjurkan Nggak Harus Dianjurkan Untuk Melakukan Sujud Sahwi Sebelum Salam Jadi Sebelum Salam Sebelum Salam Kita Sujud Sahwi Sujud Dua Kali Setelah Baca Subahan Naman Lai Yanamu Walayas Su Maksud Allah Yang Tidak Pernah Tidur Yang Tidak Pernah Lupa Itu Dikakali Kemudian Setelah Itu Salam Atau Ada Sunnah Yang Ditinggalkan Seperti Kalau Sunnah Ada Sunnah Ayat Seperti Tahiyat Awal Tahiyat Awal Itu Kan Jika Tidak Dikerjakan Ya Nggak Apa Sebenarnya Itu Kemudian Kita Itu Ingat Tadi Belum Mengerjakan Tahiyat Kita Nggak Usah Sholat Menambahi Lagi Cukup Menambahi Dengan Sujud Sahwi Atau Biasanya Kalau Subuh Ternyata Kita Meninggalkan Sunnah Sunnah Namanya Sunnah Apa Sunnah Ya Maka Karena Dalam Waktu Sholat Kita Lupa Tidak Mengerjakan Sunnah Atau Meninggalkan Rukun Maka Disitu Dianjurkan Untuk Menambahi Sujud Sahwi Maka Ini Menurut Abu Bakar Basitif Disini Adalah Penyempurna Sholat Ketika Ada Yang Kekurangan Tadi Tadi O RU Pai Tadi Terima kasih.